Kali ini coba menyerang dari kiri, oh direbut Teran, oh kesempatan yang sukses, dieksekusi dengan sangat baik kita lihat oleh pemain bar nomor punggung 6 Andres Dwi Persadaputra kita lihat. Langsung saya ditendang ke sebelah kiri gawang dari kancil WHW Pontianak yang dikawal oleh Muham. Langsung ke depan, Felipe Santos kali ini dibayang-bayangin oleh Teran, oh kita lihat kesempatan yang berhasil. Nah dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Iqbal Alivian yang membuat kancil WHW akhirnya menyamakan kedudukan satu-satu kita lihat. Ya bola deflek dari Isani Fajar ternyata menghampiri kaki Iqbal Alivian dan tidak disiasiakan oleh Alivian tadi yang langsung menceploskan bola ke gawang Al-Bagir. Dan kita lihat ada selebrasi yang cukup unik di dalam, oh langsung saja ke depan dan mudah diamankan. Terlalu deras tadi lemparan dari Muhammad. Oh kita lihat, oh berhasil. Unggul FC kembali unggul. 2-1. Kita lihat cukup dingin tadi penyelesaian akhir yang dilakukan oleh Gavin Blondino tampaknya. Iya oleh Gavin Blondino. Memanfaatkan umpan yang diberikan tadi kepada Ardian, Ardian Kaspari. Oh mampu direbut, serangan balik cepat. Coba dilakukan dan unggul FC. Kali ini mampu memberbesar keunggulan menjadi 3-1. Sebuah serangan yang begitu cepat lagi-lagi membuat unggul FC mampu mencetak gol. Luar biasa penampilan unggul FC kali ini dan gol mampu dicetak oleh Andres Dwi Persada Putra. Brace, sukses dilakukan. Teran. Kembali kepada Teran. Langsung switch ke kanan dan ada peluang kali ini. Peluang yang sukses lagi. Sukses kembali dimaksimalkan. Membuat unggul FC. Kali ini unggul 4-1. Melalui gol yang dicetak oleh Gavin Blondino. Goal like cukup dingin kita lihat bagaimana Gavin. One on one dengan Muhammad Lizar. Dan kita lihat Felipe Santos kali ini. Iqbal. Langsung ke depan. Felipe Santos Iqbal kali ini. Oho, gol. Dicetak oleh Iqbal. Gol kedua dicetak oleh Iqbal. Jika gol pertama dia cetak sebagai pemain biasa kali ini. Dia cetak. Oh, ternyata bukan Iqbal yang mencetak gol. Kita lihat ada pemain yang melakukan sundulan tadi. Yaitu pemain bernomor pukul sembuh. Oh, langsung saja ditendang dan gol. Sukses kembali dilesakan oleh unggul FC. Dilakukan kali ini oleh Frisky Dwiqi. Setriadi. Dan akhirnya kita lihat bagaimana unggul FC mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka atas kancil WHW Pontianak. Ya, kita lihat cukup leluasan. Oh, langsung ke depan dan kesempatan kembali. Unggul FC kali ini. Peluang kembali didapatkan. Tanda dia 6-2 kali ini unggul FC. Betul-betul unggul secara mutlak. Dari kancil WHW Pontianak. Dan gol ke-6 mereka. Dicetak oleh Ahmad Vicky Irawan. Wow, luar biasa unggul FC. Mampu unggul jauh. Atas tim.